ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا سِوَى الْوُقُوفِ رُقْنُ الْأُمْرَةِ kemudian katab liya rahimahullah وَالْدَمُ جَابِرٌ لِوَاجِبَاتِ dan dam itu adalah jabir ya adalah jabir diwajibatin dam ini adalah jabir yang menutupi kewajiban ya perhatikan ya orang bayar dam itu itu untuk menutupi kewajiban saja jadi sini ada tiga sembelihan dibedakannya harus bisa dibedakan yang pertama ada namanya dam tersebelum dam ya kita pertama namanya hadyu yang kedua namanya dam dan yang ketiga namanya udhia hewan kurban hadyu itu apa? hadyu itu adalah hewan yang disemli dalam rangka manasik haji karena dia gabungkan antara haji dan umrah karena dia gabungkan antara haji dan umrah itu disebut dam disebut hadyu itu yang disebut hadyu kalau dam dam itu itu hewan yang disemli karena dunda ada dunda karena meninggalkan kewajiban karena meninggalkan kewajiban iya itu yang disebut dengan dam kalau udhia udhia itu hewan kurban berkurban itu boleh di mecca boleh di negerinya masing-masing tapi kalau dam dam itu wajib di mecca dibagikan iya kepada pokorok tidak boleh dia makan darinya kalau hadyu hadyu juga wajib di mecca tapi dia boleh memakan bagian dari hadyu dia bagian dari hadyu dia makan sebagiannya itu perbedaannya tiga tiga hal yang harus dibedakan ya dan disini menulis rahimahullah ta'ala sudah mengatakan bahwa waddamu jabirun liwajibati dam itu jabir menutupi kewajiban-kewajiban jadi kalau misalnya ada kewajiban yang hilang bagaimana cara menutupinya yaitu dengan bayar dam dengan bayar dam baik selamat menikmati selamat menikmati